Halo sahabat literasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel youtube agroliterasi ya pada konten kali ini kembali kami hadir dan untuk video kali ini kita akan mereview kegiatan panen assola ya panen assola yang nantinya akan kita berikan pada ternah entok panen assola kali ini kita lakukan pada tanaman assola yang kita tanam atau kita budidayakan pada wadah yang berupa baskom ya jadi kita melakukan proses pemanenan ya seperti biasanya setelah kita panen sesuai kebutuhan pada setiap kolam itu kita ratakan tanaman assolanya kita ratakan agar nantinya bisa tumbuh kembali ya dan kita berharap pada hari ketiga atau keempat setelah kita lakukan proses pemanenan ini itu tanaman assola ini bisa dipanen kembali ya dalam tiga sampai empat hari bisa kita panen kembali ya selanjutnya kita beralih ke kolam berikutnya sama yang kita lakukan pada kolam yang pertama kita memanen setengahnya saja setengah dari keseluruhan tanaman assola yang menutupi permukaan air pada wadah ya sama seperti yang pertama setelah kita panen kita lakukan proses perataan kembali ya teratakan dan selanjutnya yang nantinya akan kita lakukan proses pengadukan ya dan yang berikut kita lakukan pada kolam yang paling ujung ini adalah kolam atau tanaman assola yang kita tanam sekitar tujuh hari yang lalu ya tujuh hari yang lalu tujuh hari pertama setelah proses penanaman tanaman assola ini sudah bisa kita panen ya jadi kita panen secukupnya kita panen setengah dari keseluruhan tanaman assola yang menutupi permukaan dan air dari media budidaya tanaman assola ya dan langsung saja kita berikan pada ternak entok ya oke sahabat literasi jadi langsung saja kita melihat ke kandang ya dan ini kita sudah berikan tanaman assola yang kita panen tadi itu saya campur dengan beberapa jenis pakan alternatif lainnya seperti debok pisang dedak jagung atau dedak padi maksud saya dedak padi yang kita tambahkan sedikit dengan jagung giling serta konsentrat perangsang petelur karena ini adalah indukan ya jadi kita tambahkan sedikit beberapa genggam konsentrat perangsang petelur ya jadi kita bisa lihat sendiri bagaimana karena entok ini memakan tanaman assola yang kita berikan tadi ya tanaman assola sekali lagi saya campur dengan pakan alternatif yang lain seperti dedak padi kemudian debok pisang ya dan kita tambahkan jagung giling dan konsentrat petelur ya tentunya kita berharap dengan penambahan jenis-jenis pakan tersebut seluruh kebutuhan nutrisi harian daripada ternak entok itu bisa ter cover atau terpenuhi dalam pakan yang kita berikan pada ternak entok walaupun sebagian besar pakannya ini terdiri dari pakan-pakan yang sifatnya pakan alternatif ya oke sahabat YouTube sekali lagi kita bisa melihat Hai tentok begitu lahap memakan pakan yang kita berikan Hai pakan yang berbasis tanaman asola ya dan di sini juga ada ayam yang ikut Hai makan dan memang juga kita ketahui Hai asallah ini merupakan jenis pakan yang disukai oleh hampir seluruh jenis hewan unggas sini ada ada ayam kemudian ada juga nih ayam mutiara ya yang juga sangat doyan makan tanaman asola ya sahabat literasi jadi mungkin ini konten kita kali ini semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kami akhiri Wabillai tupik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati